Terletak di wilayah selatan Pulau Lombok, pantai nan indah ini memiliki hamparan pasir yang lebih bersih dan putih, serta garis pantai yang lebih bergelombang, dengan jajaran terubu karang yang sehat sehingga menyebukkan kepada Anda pemandangan yang romantis dan menakjubkan. Jika Anda ingin mengunjungi pantai Kuta Lombok, datanglah ke Desa Kuta, Kecamatan Pujud, Kabupaten Lombok Tengah. Pantai ini memiliki garis pantai sepanjang 7,2 km. Di sebelah barat pantai, terdapat sebuah bukit yang dinamai Bukit Mandalika. Dari kota Mataram, pantai Kuta Lombok ini berjarak sekitar 72 km ke arah Tenggara, dan bisa dicapai sekitar 90 menit perjalanan. Disarankan agar Anda menyewa mobil atau bergabung dengan paket tur, karena angkutan umum sangat jarang dan relatif mahal, serta hanya beroperasi sampai jam 3 sore. Jika Anda terlambat, maka Anda harus menginap, atau menewa taksi yang harganya relatif mahal. Sebelum mencapai pantai ini, Anda akan melewati Desa Sade. Desa ini adalah desa suku Sasak, penduduk asli Pulau Lombok. Di desa ini, masyarakat suku Sasak juga membuat kain tenung tradisional. Pastikan Anda mampir sebentar, untuk melihat proses tradisional pembuatan kain tenung ini. Setelah Anda sampai di lokasi pantai, banyak sekali aktivitas yang bisa Anda lakukan di pantai nan mengejutkan ini. Seperti snorkeling, berselancar, atau hanya sekedar bermain air sembarang menanti sunset yang indah. Sekitar 2 km sebelah timur pantai kuta, Anda bisa mengunjungi juga pantai seger. Pantai ini masih berada pada garis pantai yang sama dengan pantai kuta. Pemandangannya juga menakjubkan. Namun untuk pecinta snorkeling dan selancar, pantai seger adalah tempat yang tepat. Di pantai ini juga tersedia persewaan alat snorkeling dan selancar. Namun pastikan Anda menawar sampai 30% jika berminat menyewa. Karena pantai kuta lombok sudah cukup terkenal, maka jangan khawatir untuk urusan menginap. Di sekitar pantai kuta dan pantai seger sudah banyak tersedia penginapan dan hotel. Untuk memasuki lokasi pantai para pengunjung tidak dikenakan biaya sedikitpun atau gratis. Hanya saja para pengunjung yang membawa kendaraan pribadi ke sana maka akan dikenakan biaya tersendiri. Untuk jam operasionalnya sendiri selama seharian atau 24 jam sehingga Anda bisa mengunjunginya kapan saja sesuai dengan keinginan. Suasana pantai kuta Mandalika Lombok memang terasa cukup tenang, berbeda dengan pantai kuta Bali yang selalu ramai pengunjung. Berada di pantai kuta Lombok Anda akan menemukan berbagai hal menarik. Pantainya yang terhampar luas membuat pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas dengan meluasa, sehingga bisa memilih tempat atau spot cantik yang ditawarkan di pantai ini. Selain permukaan pantai yang berpasir putih di sejumlah tempat terdiri dari permukaan karang, jika Anda datang ketika air laut surut terutama saat sore hari, maka Anda bisa bersantai di atas permukaan karang. Alamnya terlihat cantik dan instagramable, ideal untuk spot foto selfie. Objek wisata pantai kuta Lombok juga menawarkan sejumlah wahana untuk rekreasi olahraga air atau water sport, sejumlah permainan yang bisa Anda hikmati di pantai kuta Lombok diantaranya banana boat, jet ski, snorkeling dan windsurfing, sehingga mereka yang suka wisata petualangan memacu adrenalin Anda bisa mencoba beberapa wahana permainan di pantai tersebut. Bahkan di kawasan pantai ini bisa Anda temukan rekreasi petualangan terbaru, yakni paraguiding. Dan di ujung sejumlah Anda bisa menyaksikan panorama alam sunset yang bisa menjadi daya tarik sendiri di sini, panorama alam cantik sunset yang instagramable ini menjadi aktivitas terakhir yang bisa Anda nikmati di pantai kuta Lombok. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!